Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan suci Ramadan nih ini aku beberes di siang hari gitu ya temen-temen sebenarnya aku udah beberes ya dari udah habis subuh cuma ini aku baru bisa ngepel pas anakku udah berangkat ke sekolah gitu anakku sekarang dianterin sama bapaknya gitu ya temen-temen karena paksu bapaknya anak-anak maksudnya udah pulang gitu dari Jakarta beliau kerjanya hanya satu bulan ya temen-temen satu bulan di kampung satu bulan di Jakarta gitu dan itu ada paksu lagi tiduran ya temen-temen tadi pagi aku udah beberes dan pas udah nganterin anaknya sekolah beliau langsung tidur lagi gitu dan ini lanjut aku ngepel gitu ya temen-temen setelah ngepel aku mau nyuci peniris pencuci tempat cuci piring aku oh ya temen-temen apa kabarnya nih aku belum sapa-sapa temen-temen semua semoga temen-temen semua pada sehat ya semoga puasanya lancar-lancar terus amin ya dan aku ucapkan juga terima kasih yang udah mau mengklik video aku yang telah mensubscribe yang udah membagikan video aku di tab komunitasnya dan aku mohon dukungannya juga ya temen-temen like video comment dan subscribe nya ya temen-temen alhamdulillah aku udah mulai semangat lagi bikin video kemarin kemarin sempet aku males itu ya temen-temen sekarang udah semangat lagi alhamdulillah ya temen-temen dan ini aku lagi bersihin selah-sela peniris pencuci piring aku nih ini udah pada hitam-hitam ya bawahnya banyak sekali aku jarang nyuci sampai yang bawahnya gitu ya paling atasnya aja sama bawah penirisnya gimana nih temen-temen udah pada beberes atau belum ayo semangat ya temen-temen walaupun di bulan puasa kita harus tetap semangat ya untuk beberes rumah apalagi nanti sore kita pasti lebih sibuk lagi ya temen-temen dengan memasak untuk menu buka puasa dan aku juga lagi ngerenem pakaian nih aku belum cuci pakaian gitu dan aku juga belum nyuci piring ya pas lihat penirisnya kotor banget jadi aku nyuci nyuci ini dulu ya temen-temen di tempat aku nih cuacanya lagi panas banget nih temen-temen gimana nih di tempat-tempat benda-benda semua atau bapak-bapak gitu ke kali aja ada yang nontonnya bapak-bapak tapi suka ada sih ya yang komen laki-laki gitu eh terima kasih ya temen-temen yang udah mau mampir ke video aku dan ini udah hampir selesai ya temen-temen cuma agak susah gitu ya temen-temen jadi ini nggak terlalu bersih gitu ya temen-temen ini aku pakai pencipe mutih pakaian gitu harusnya sih direndam ya temen-temen cuman aku lagi pengen cepet-cepet aja tapi ini lumayan lah yang hitam-hitamnya udah pada hilang gitu sedikit demi sedikit oke ini lanjut aku mau mencuci piring aku nih bekas sahur Alhamdulillah sih nggak terlalu banyak ya temen-temen karena pas eh sebelum sahur aku udah nyuci piring gitu jadi ini cucian pasal pas udah sahur gitu ya temen-temen dan ini udah hampir selesai aku skip aja ya videonya karena terlalu panjang gitu ya temen-temen dan takut juga pada bosen ya ngelihatnya dan ini aku juga lanjut mau bersihin tempat pencuciannya gitu gimana nih temen-temen puasanya pada lancar semoga lancar ya temen-temen kalau aku sih hari ini lagi nggak puasa gitu ya temen-temen biasa ya perempuan gitu pasti selalu aja ada halangannya dan ini lanjut aku udah di atas gitu ya temen-temen tadi aku udah nyuci pakaian cuma nggak aku rekam gitu ya temen-temen aku langsung jemur aja pas videoinnya disini tuh aku cemurnya pukul 10-an gitu ya temen-temen tapi cuacanya udah panas banget kayaknya sampai jam berapa ya gitu pasti cucian aku cepet kering gitu dan anakku belum bangun gitu ya temen-temen masih tidur yang kecil dan anakku yang laki-laki masih sekolah ya temen-temen dan ini ada seragam anak aku yang bekas kemarin kalau jaman sekarang ya temen-temen seragam anak-anak tuh anak SD tuh ada 3 macem gitu ya temen-temen beda ya sama jaman dahulu kalau aku dulu hanya putih merah putih sama coklat ya prambuka kalau sekarang anak aku ada oh ya sama olahraga gitu ya kalau sekarang mah ada batik juga ya terkadang kalau hari tanggal 14 gitu harus pakai baju koko gitu karena hari santri nasional gitu oke temen-temen dan ini alhamdulillah cucian jemuran aku udah selesai aku mau lanjut ini sekitar pukul 2 sore gitu ya temen-temen dan baju-baju aku udah mulai hampir kering gitu dan ini anakku udah bangun gitu ya semalam tidur tuh habis sahur kayaknya ya anak aku ikut sahur gitu jadi bangunnya agak siangan dan dia ngompol di surpet gitu ya temen-temen dan aku jemurin gitu dan ini video pas udah sore gitu ya temen-temen aku mau ngebuburit sama paksu dan anak-anak gitu dan ini lagi ada di udah congkang gitu ya temen-temen mungkin temen-temen ada yang tahu aku pernah bikin video disini cuma di pinggir jalannya dan ini masuk gang gitu disini lagi ada pembangunan mau dibikin perumahan gitu luas banget ini tempatnya pesawahan lagi di uruk gitu ya sama tanah-tanah biar rata dan disini juga banyak sekali anak muda yang lagi nongkrong gitu ya ngebuburit dan ini aku mau pulang dan aku juga mau mampir beli chicken dulu ya karena tukang sayur hari ini nggak lewat gitu ya temen-temen jadi aku beli ini aja untuk anak aku dan aku masih ada sayuran yang kemarin oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini terimakasih yang udah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye